Demo untuk engine game terbaru Epic Games, Unreal Engine 5, ternyata memancing rasa penasaran banyak orang. Berdasarkan tweet dari akun resmi Unreal Engine, demo dengan basis The Matrix itu sudah di-download sekitar 6 juta kali. Angka itu dicapai hanya dalam 2 bulan saja di PlayStation 5 dan Xbox Series. Wajar kalau banyak yang penasaran mengingat demo ini memang menghadirkan visual yang mendekati kenyataan ya. Sayangnya belum ada kabar apakah nantinya demo berbasis The Matrix ini akan jadi suatu game penuh atau ya cuma sekitar jadi demo saja. Selain Mass Effect, BioWare juga dikenal lewat seri game Dragon Age. Sayangnya sejak Dragon Age Inquisition tahun 2012 lalu, belum ada game baru lagi yang digarap BioWare untuk seri ini. Sempat ada kabar kalau proyek game baru untuk seri RPG ini sudah ada. Namun karena ada masalah di game lain BioWare seperti Anthem dan Mass Effect Andromeda, proyek ini ditunda. Kabar baiknya ada bocoran yang menyebutkan kalau proyek Dragon Age 4 sudah dilanjutkan dan kemungkinan besar bisa dirilis akhir tahun depan. Benarkah? Apakah ada yang tidak sabar meneguh game baru dari seri Dragon Age ini? EA sudah mengakui Battlefield 2022 gagal. Dan mereka pun sudah berjanji untuk memperbaiki game itu. Ada beberapa faktor yang dikabarkan dipercaya EA sebagai penyebab kegagalan game itu. Kondisi pandemi tentu saja jadi salah satunya. Lalu ada proses pengembangan game engine yang makan waktu tidak sedikit. Selain itu, EA ternyata menunding game Halo Infinite mempersulit Battlefield 2022. Karena beberapa kekurangan di Battlefield 2022, EA percaya gamer lebih milih Halo Infinite yang mode multiplayer-nya dirilis 4 hari lebih awal. Hmm, apa ini berarti EA mengakui game pesaing mereka lebih menarik? Menyemarakan rilis game Horizon Forbidden West, PlayStation Asia mengajak beberapa ilustrator dari Asia untuk membuat konten kreatif berbasis Halo, karakter utama game itu. Nah, di antara ilustrator yang diajak tersebut, ternyata ada ilustrator dari Indonesia. Ilustrator tersebut adalah Anne Maulina. Sebelumnya, ilustrator ini ternyata juga terlibat proyek komik Horizon Zero dan volume 1 The Sunhawk. Karakter ilustrator Indonesia ini beserta beberapa senyuman Asia lain bisa dilihat di halaman lokal campaign untuk Horizon Forbidden West di situs. No Man's Sky, game ini sempat mendapatkan penilaian kurang di awal rilisnya. Tapi perlahan, dengan berbagai update yang diberikan, game ini jadi salah satu game eksplorasi luar angkasa terbaik saat ini. Menariknya, walaupun sudah banyak update yang diberikan, Halo Games pengembang game ini menyatakan kalau No Man's Sky masih jauh dari selesai. Ya, mereka masih punya segudang ide update fitur dan konten untuk game ini. Jadi, masih banyak update yang akan hadir untuk menambahkan kaya pengalaman game memainkan game ini. Cyberbug 2077 baru saja mendapatkan update versi 1.5. Update ini bertujuan untuk menyempurnakan pengalaman memainkan game tersebut. Nah, menariknya, bersama update ini ada perubahan spesifikasi minimal untuk memainkan game itu di PC. Kebutuhan minimal sistem operasi dari Windows 10, sementara untuk pengolah grafis sekarang game ini meminta minimal GeForce GTX 970 meningkat dari GeForce GTX 700 series yang disyarakan sebelumnya. Developer game ini menyebutkan, bukan berarti cyberpunk jadi lebih berat di update baru ini, tapi mereka memang sudah tidak menguji update tersebut di set hardware yang dirasa cukup tua. Terima kasih telah menonton!